Kita sebagai manusia, baik anda seorang laki-laki, maupun seorang perempuan, bahwa hidup di alam dunia itu wajib bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Irfan Hakim, ini dia siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Hayuk. Wah, kaget nih banyak banget, ada tau co, berarti ada orang canyur, ada pisang, ada hijau sama kuning, hijau ini udah mateng belum ini? Achan, kekara di ala. Udah, udah mah beda jenis aja. Yang udah mateng ini dikone. Nah, kalau ini udah mateng. Ada rangginang, ada selaya pisang, berarti ada orang Lampung. Ini kemudian ada kerupuk, ikan asin juga, Masya Allah. Terima kasih ya Bu, ya. Ini buat kami, betul? Iya. Oh, buat kita. Jadi bungkusan, benar puluh bungkus. Iya, dibagi-bagi sama membangkusan. Kita bikin, kru di panel, di atas, di bawah, semua kerjaan. Ntar sambil megang kamera gini, keriung, 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 keriung gitu. Oke, kita akan sampai yang sudah ngasih oleh-oleh hadir di MSG TV, ucapan salam yang semangat ya. Majid Salim Al-Mutakin Lampung. Selanjutnya, Majid Salim Al-Barokaci Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata di belakang sana juga ada Hilya. Hilya ini adalah anak Hafiz Indonesia 2013 ya. Ini juara satu, asal muasa adanya Hafiz Indonesia. Dulu mah, nyari anak yang hafal satu jus saja, susah banget. Sampai-sampai umurnya juga masih pada kecil, ada yang sudah besar satu jus, susah mah. Sekarang 30 juga banyak sekali. Karena orang semakin tertarik. Betul. Semakin sadar tentang beragama. Orang-orang tua sekarang, mahmud-mahmud segede-gede generasi anak-anak mamah segede umur 4. Sadar, pergaulan di luar luar biasa. Kurang bagus. Demi perkembangan anak. Maka mereka sadar tentang kewajiban sebagai seorang muslim, menghapal Al-Quran, mengamalkannya. Insya Allah, makin lama, makin banyak. Alhamdulillah katanya salah satunya, efeknya itu ada aja, ada Hafiz Indonesia juga. Jadi rumah Tafiz ada di mana-mana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nih, Hilya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Hilya. Alhamdulillah. Usia berapa sekarang Hilya? Usia 15 tahun. 15 tahun. Hilya betul kan dulu ketika 2013, sekalian dulu apalatnya berapa? Dulu itu 4 jus. 4 jus. Yang teman-temannya itu rata-rata 1 jus semuanya. 2 jus gitu ya. Iya betul. Sekarang kamu. Belum begitu marak dulu. Betul. 30 jusnya kamu pas usia berapa? Alhamdulillah selesai pas usia 8 tahun. Langsung 30 jus. Masya Allah. Oke kalau begitu coba Hilya. Boleh bacakan Quran Surat atau bahaya 105? Oke. Silahkan. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa shahadati Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun. A'udhu billahi minash shaytani rajeem. Assalamualaikum warahmatullahi minash shaytani rajeem. Allahumma rahmatullahi minash shaytani rajeem. Nabi Al-Quran. Katakanlah Nabi Muhammad. Bekerjalah. Maka Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang goib dan yang nyata. Lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi ayat ini pemirsa Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sebagai manusia. Baik anda seorang laki-laki maupun seorang perempuan bahwa hidup di alam dunia itu wajib bekerja. Anda lihat. Kalau kita haji, kalau kita umroh, tawap manusiai. Tawap gambaran kehidupan di alam ehret. Semua manusia satu titik yang mereka kejar, yang mereka cari. Libjogho imar notillah. Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, shayi gambaran kehidupan di alam dunia. Ini perintahnya. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan semua orang yang beriman akan menilai bagaimana pekerjaan kalian. Jadi ayat ini Allah perintahkan semua hamba Allah yang hidup. Baik anda seorang laki-laki maupun anda seorang perempuan di alam dunia wajib bekerja, bekerja, bekerja. Ketika kita bekerja, didilai oleh Allah, didilai oleh Rasulnya, oleh orang yang beriman. Makanya ayat selanjutnya mengatakan nanti di alam ehret kita akan ditanya dipakai apa tenaga kita. Rasul bersabda tidak akan bergerak kaki seorang hamba ketika datang hari kiamat. Sebelum ditanya lima perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kekayaanmu? Kemanakan kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Kemanakan ilmumu? Dipakai apa seluruh hidupmu? Ini dalilnya. Karena ini diperintahkan berarti kalau kita bekerja itu mendapatkan pahala juga mah? Bukan kalau harus. Harus bekerja mendapatkan pahala. Niatnya karena Allah. Berarti? Tubuh diciptakan oleh Allah. Berikan tenaga karena dimanfaatkan di jalan yang Allah didilai. Kalau orang yang males, kedul, dosa dong? Dosa besar. Artinya tubuhnya tidak dimanfaatkan sesuai fungsi yang harus ciptakan sebuah kawal. Oke oke oke. Dan bekerja itu bukan selamanya harus bekerja di tempat orang jadi karyawan. Bukan gitu aja. Mama kan suka istilah. Mau jadi buntut gurame, mau jadi kepadamu jair. Karena orang kampung bapak mama tukang ikan. Maksudnya gini. Kalau buntut gurame, perusahaan besar. Tapi kita buntutnya doang. Jadi staff. Yang saya maksud mau jadi kepala mujair. Perusahaan kecil tapi milih kita. Kita yang menentukan arah. Begitu kan. Jadi bekerja dengan cara apapun. Kalau mama dan keluarga mama, milih jadi kepala mujair. Walaupun kecil, milih kita. Oke oke oke. Siap kalau begitu. Yaudah nanti kita akan lanjutkan nubrolannya. Yang tetap disini di siraman kolbu bersama mamah dede. Tanya mama yuk. Hayuk. Masih bersama kami disini di siraman kolbu bersama mamah dede. Tanya mama yuk. Hayuk. Tadi di awal sudah dibacakan Al-Quran oleh Hilia. Ini anak Hafiz Indonesia tahun 2013. Terima kasih. Terima kasih.